Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel youtube matematika tv Dan hari ini kita akan membahas soal tentang operasi hitung bilangan bulat Oke, langsung saja kita lihat soalnya Dari kota A ke kota B, masinis 1 menjalankan kereta api dengan kecepatan 80 km per jam Dari kota B ke kota C, masinis 2 menjalankan kereta api dengan kecepatan 60 km per jam Dan dari kota C ke kota D, masinis 3 menjalankan kereta api dengan kecepatan 70 km per jam Jika masinis 1 bekerja 3 jam, masinis 2 bekerja 4 jam, dan masinis 3 bekerja 5 jam Maka jarak dari kota A ke kota D adalah titik-titik-titik Oke, jadi langkah pertama kita akan ngapain? Oke, untuk memudahkannya kita akan membuat sebuah garis dan titik Yang pertama, dari kota A ke kota B, masinis 1 menjalankan kereta api dengan kecepatan 80 km per jam Kita buat garis dan titiknya Kota A, kota B Dengan kecepatan 80 km per jam Lalu berikutnya Jika masinis 1 bekerja 3 jam, maka kota A ke kota B ditempuh dalam waktu 3 jam Lalu berikutnya Dari kota B ke kota C, masinis 2 menjalankan kereta api dengan kecepatan 60 km per jam Maka kita akan membuat garis Dari kota B ke kota C Dari kota B ke kota C, masinis 2 menjalankan kereta api dengan kecepatan 60 km per jam Kita tulis 60 km per jam Masinis 2 bekerja selama 4 jam Maka dari kota B ke kota C ditempuh dalam waktu 4 jam Berikutnya Dan dari kota C ke kota D, masinis 3 menjalankan kereta api dengan kecepatan 70 km per jam Maka kita akan buat garis dari C ke D 70 km per jam Berikutnya Dan masinis 3 bekerja selama 5 jam Berarti Dari kota C ke kota D ditempuh dalam waktu 5 jam Lalu apa yang ditanyakan Yang ditanyakan adalah Jarak dari kota A ke kota D adalah berapa Berapa km Berapa km Oke Sebelum kita menghitung Jarak kota dari A ke D Kalian harus tahu dulu Hubungan antara Jarak Kecepatan Kecepatan Dan waktu Apa rumusnya Hubungan antara jarak, kecepatan, dan waktu Dirumuskan dengan S Sama dengan V dikali T Dimana S adalah Jarak Dalam km Seperti pada soal V artinya apa? Kecepatan Dalam km per jam Lalu berikutnya T apa artinya? T adalah Waktu Dalam jam Sekarang Kita akan menentukan Jarak dari masing-masing Kota Ya Jarak dari kota A ke kota B berapa? Oke Kita lihat dari titik A ke titik B Di 80 km per jam Dan waktunya 3 jam Berarti 80 km per jamnya Kita tulis sebagai V1 Dan 3 jam Kita tulis T1 Berarti Jarak Jarak tempuh Jarak tempuh A B Jarak tempuh A B Jarak tempuh A B Jarak tempuh A B Sama dengan berapa? V1 Dikali T1 Sama dengan 80 km per jam Dikali T1 3 jam Sama dengan 240 km M Lalu berikutnya Kita akan Menghitung Jarak Dari B ke C Untuk 60 km per jam Kita tulis sebagai V2 Dan 4 jam Kita tulis sebagai T2 Berarti Berarti SBC Atau Jarak tempuh Dari kota B Ke kota C Sama dengan V2 Dikali T2 Sama dengan berapa? 60 km per jam Dikali 4 jam Sama dengan 240 km Lalu berikutnya Hitung Jarak tempuh Dari kota C Ke kota D 70 km per jam Kita tulis V3 Sedangkan 5 jam Kita tulis T3 Maka SCD Atau Jarak tempuh Dari kota C Ke kota D Sama dengan Berapa? V3 Dikali T3 Sama dengan 70 km Per jam Dikali 5 jam Sama dengan 350 km Maka Sekarang kita akan Menentukan Jarak dari Kota A Ke kota D Bagaimana? Caranya Jarak dari Kota A Ke kota D Didapat dari Menjumlahkan Jarak Keseluruhan Jarak dari Kota A Ke kota B Ditambah Kota B Ke kota C Dan Maaf Maaf Saya ulangi Jarak dari Kota A Ke kota B Ditambah Jarak dari Kota B Ke kota C Ditambah Jarak dari Kota C Ke kota D Maka Maka S total S total Sama dengan 240 km Ditambah 240 km Ditambah 350 km Sama dengan Sama dengan Berapa? 240 ditambah 240 sama dengan 480 ditambah 350 sama dengan 830 km Ini dia Jawaban Akhirnya Apakah ada Jawabannya? 830 km Jawabannya Jawabannya Adalah Yang D 830 km Oke Sekian Pembahasan Soal Mengenai Operasi Hitung Bilangan Bulat Untuk Hari Ini Oke Terima kasih Sudah Menonton Video Kita Di Matematika TV Jangan Lupa Klik Subscribe Untuk Mendapatkan Konten Terbaru Di Matematika TV Dan Klik Tanda Lonceng Biar Kalian Gak Ketinggalan Info Penting Seputar Matematika TV Sukses Selalu Ya Tanda 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 Terima kasih.